Halo semua gue Suli, selamat datang di video review Line, karakter Bintang 5 pertama kita di area Fontaine. Untuk karakter baru setelah biasa di channel ini, gue bikin analisis prarilisnya terlebih dahulu, dan ketika dia udah rilis, gue bakal bikin video reviewnya. Untuk ngeliat kira-kira apakah ada yang berubah dari analisis prarilis, atau nggak ada hal yang ingin gue tambahkan. Kalau misalkan yang merasa terbantu dengan video ini, bisa bantu like, subscribe, komen juga di bawah pendapat kalian, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, yang pertama gue pengen ngomongin dulu terkait impression gue ke Line gimana. Di sini mungkin kalian udah liat dari thumbnail sama judulnya. Ya, di sini bagi gue Line punya nilai kekuatan yang cukup tinggi, sebagai karakter DPS, dia punya damage yang cukup menjanjikan. Ini, ya, jadinya akurat dari analisis prarilis gue. Ya, kan gue ngomong di situ, dia salah satu karakter DPS kuat yang pernah gue hitung, dan ternyata pas mainin si Line-nya, dia bisa memberikan damage yang memuaskan. Nah, ini tentu bakal ngarah ke pertanyaan kayak apakah sebaiknya gacha Line karena ya, bagi gue kuat. Hal paling utama adalah, di sini kan Line adalah karakter DPS. Secara dasarnya untuk karakter DPS, sebenernya mereka tuh udah punya nilai gacha yang lebih rendah dibandingkan karakter support. Karena kan kalau misalkan karakter support, kalian bisa ngebikin timnya itu lebih fleksibel. Nah, jadinya sebenernya nilai kekuatannya tinggi tuh nggak selalu nilai gachanya tinggi juga. Di sini bagi gue paling utamanya adalah, kalau misalkan kalian cocok sama playstylenya si Line, yang mana dia bakal main charge attack. Kemudian nanti dalam komposisi timnya, dia bakal lebih fokus di tim mono pyro, yang mana adalah tim yang nggak main elemental reaction. Mungkin bagi beberapa orang itu membosankan kayak udah mainnya charge attack, terus mainnya tim yang bukan elemental reaction. Ya, kalau misalkan itu nggak cocok sama kalian, kalian tentu bisa ngeskip si Line. Cuma kalau misalkan di sini kalian suka sama playstyle-nya, dan kayak emang tertarik aja sama si Line-nya. Gue bakal bilang dia bakal jadi gajah yang bagus, dan seharusnya secara damage-nya bakal memuaskan kalian. Oke, sekarang mari kita ke pembahasan ke kitnya Line gimana, apakah ada yang pengen gue tambahin atau nggak. Di sini sebenernya tuh hampir semuanya tuh akurat, nggak ada detail yang miss banget. Paling iya, di sini gue pengen nge-review sedikit lagi aja. Pertama yang normal attack-nya, di sini kit utamanya Line-nya tuh terkait charge attack-nya, yang mana di sini dari charge attack tahap 2-nya ini dia bakal munculin semacam topi, yang mana topi itu tuh bakal ngarah ke satu musuh. Jadinya di sini, Line-nya bakal utamanya tuh di single target. Masih sama juga di sini, Line-nya ada mekanik dia bisa ngurangi nyawa dia, tapi nyawanya nggak bakal berkurang kalau misalkan nyawanya Line-nya tuh udah di 60%. Kalau misalkan Line-nya pas charge attack dia ngurangi nyawanya dia, dia bakal langsung dapet stack yang namanya prop surplus. Bisa ditumpuk sampai 5 lapis, nanti berhubungan sama skill-nya si Line-nya. Jadi ya misalkan di sini gue bakal charge attack, itu nyawa gue sekarang penuh, kalau misalkan ini gue tembakan, nyawanya berkurang, kemudian ini gue tembakan lagi, itu topinya yang pertama bakal sumudak, dan yang di sini ya topinya muncul lagi. Nah ini sekarang nyawanya Line-nya gue tuh di 60%, jadi kalau misalkan sekarang gue pakai charge attack-nya lagi, nyawanya nggak berkurang, dan sekarang gue nggak dapat tambahan lagi lapisan stack prop surplus. Jadi ini tetap 2 doang. Jadi ya ini masih sama juga idealnya, kalian pengen nyawanya Line-nya itu selalu di atas 60% ketika dia lagi pakai charge attack-nya, buat dapetin lapisan prop surplus-nya. Nah kan tadi kan prop surplus-nya kan bakal berhubungan sama skill-nya si Line-nya di sini kan, skill-nya bakal langsung nge-damage ke musuhnya, dan damage-nya ini bakal meningkat tergantung dari lapisan prop surplus-nya. Semakin banyak lapisan prop surplus-nya, akan semakin sakit damage dari skill-nya. Dan ya di sini, kontribusi damage dari skill-nya Line-nya itu cukup tinggi. Kemudian detailnya masih sama di sini, kalau misalkan kalian pakai skill ketika ada topi-nya si Line-nya, itu topi-nya bakal langsung ledak. Ledakan topi-nya skill-nya bakal tetap sama dengan charge attack-nya si Line, yang mana tadi ya? Charge attack-nya si Line-nya ini punya scaling yang cukup tinggi. Jadi dia nanti dalam rotasinya, ketika kalian mencet elemental skill-nya si Line-nya, idealnya nanti yang terjadi adalah, bakal ada damage dari skill-nya Line-nya, dan juga ada damage dari topi-nya si Line. Karena ini damage dari skill-nya Line-nya itu bakal makin sakit kalau misalkan kalian punya stack prop surplus, idealnya kalian pengen pakai skill Line-nya setelah kalian melakukan beberapa charge attack. Jadi misalkan di sini ya, gue bakal lakukan beberapa charge attack, kumpulin lapisan si prop surplus-nya, misalkan di sini ya udah ada 3, habis itu gue baru pakai skill-nya si Line. Dengan cara itu, itu bakal lebih memaksimalkan damage pribadinya Line. Kemudian kita ke elemental burst-nya. Di sini dia bakal berubah jadi kucing, dan ketika kalian nabrak musuhnya, ini bakal ngedamage, dan di akhir durasinya bakal langsung meledak. Ini punya scaling yang tinggi juga, jadinya nanti idealnya pengen pakai elemen terbesar Line-nya di setiap rotasi. Saran gue adalah, di sini kan kalau normal elemen terbesar-nya, pas kita mencet elemen terbesar, bakal berubah jadi kucing, dan ya ini bakal jalan-jalan dulu, dan setelah 3 detik bakal langsung berubah lagi. Nah ini saran gue, kalian jalan ke laman ketika lagi jadi kucingnya si Line. Ketika lagi pakai elemen terbesar, kalian bisa mencet lagi skill-nya si Line, biar kalian nggak perlu lama-lama muter-muter jadi kucingnya. Jadi kalau misalkan kalian udah nabrak musuhnya, kalian pencet lagi aja skill-nya Line, biar langsung keluar dari mode elemen terbesar, dan kemudian kalian bisa lanjutkan kombonya Line, antara main charge attack dan juga pakai elemental skill-nya. Jadi misalkan di sini gue pakai ultimaten si Line, langsung pencet skill-nya Line, dan ya gue bakal langsung keluar dari situ, bisa lanjut lagi charge attack pakai si Line. Kemudian kita ke pasif pertamanya di sini, apabila tadi charge attack-nya Line itu konsumsi HP, Line bakal dapet beberapa hal. Pertama dia bakal dapet 3 energy, dan itu juga bakal ningkatin damage dari charge attack-nya Line sebesar 80% attack-nya. Nah, ini ngasih 3 energy itu sangat krusial, karena tadi kan Line pengen pakai elemen terbesar di setiap rotasi, maupun di sini konsumsi energy itu cuma 60, cuma ini tuh sebenarnya lumayan tinggi. Jadinya nanti ya Line bakal puluh statistic energy recharge tertentu, dan apabila dapet tambahan energy dari sini, ini tentu bakal nurunin kebutuhan energy recharge-nya. Nanti gue bakal nunjukin rotasi pribadi gue, cuma idealnya kalian pengen maksimalkan pasif energy yang ini. Kemudian untuk pasif 4-nya di sini masih sama juga, ya Line utamanya pengen main ngelawan musuh yang punya aura pyro, dan untuk bisa ngejaga aura pyro tuh utamanya Line bakal main di tim mono pyro. Jadinya dibandingkan karakter DPS pyro lainnya, yang mana mereka bakal main vaporize, di sini Line bakal lebih utama tuh main fokus di tim mono pyro aja. Kalau misalkan kalian nge-vaporize damage kalian, secara dasarnya kalian bakal dapet meningkatan 50% damage, nah di sini Line dari pasifnya secara dasarnya kalian dapet meningkatan 60%. Jadi di sini sekalipun Line gak main element reaction itu gak apa-apa, karena ya berkat pasif yang ini, ini bakal sangat ngebantu damage dia. Nah dari pasifnya ini juga, kalau misalkan ada tambahan karakter pyro di tim kalian, bakal nambah lagi 20% dan maksimal di 100%. Jadi artinya, kalau misalkan di tim kalian ada Line kemudian ada Bennett, itu berarti Line-nya bakal dapet 80%, kalau misalkan ditambah lagi ada Xiangling, Line-nya bakal dapet 100%. Ingat asalkan musuhnya punya aura pyro. Nah berikutnya gue pengen nunjukin kombo Line gue, di sini gue bakal taruh di layar, tujuan dari kombo pribadi Line gue adalah di sini, utamanya pengen memaksimalkan pasif dari A1-nya, yang mana bisa ngasih energi ke Line-nya. Jadi kita bakal pake elemental besar terlebih dahulu, sehingga nanti ketika akan charge attack pake si Line, bakal dapet tambahan energi. Itu bakal saat ngebantu kebutuhan energinya si Line, biar lebih pasti aja bisa pake elemental besar di setiap rotasi. Dan yang di sini setelah pake elemental besar, bakal melakukan beberapa charge attack, kemudian baru pake skill. Jadinya di sini, damage skill-nya Line juga bakal lebih maksimal. Nah di sini sebelum ke Line-nya, tentu idealnya, kalian tentu pengen aktifkan buff dulu kepada Line-nya, misalkan di sini yang pake bersih banner terlebih dahulu, aktifin 4 set vidas yang Venerer, dan misalkan di sini yang pake character skill juga, misalkan di sini Zhongli-nya pake 4 Akek Petra, pengen diaktifin dulu buff-nya juga. Jadi sebelum kalian bakal menghasilkan damage yang gede ke Line-nya kalian, pastikan aja buff-nya itu udah aktif, untuk bisa memaksimalkan damage pribadinya si Line. Nah berikutnya terkait costless-nya si Line, ini masih mirip banget sama yang di analisis prarilis kemarin. Pertama di C1-nya, ini sekali nembak bakal langsung muncul 2 topi, cuma sayangnya ini cuma bisa diterigger sekali setiap rotasi aja. Secara peningkatan damage-nya di sekitar 11%, yang mana ya lumayan. C2-nya di sini, bakal ngasih crit damage ke Line, yang mana sangat bagus, maksimal di 60%, di sini bakal ningkatin damage-nya sebesar 20%. Nah ini karena bakal ngasih crit damage ke Line, idealnya nanti kalian pengen pastikan aja, disesuaikan nanti build-nya, Line bakal punya crit rate semaksimal mungkin. Kemudian di sini C3-nya ningkatin level normal attack, yang mana bakal ningkatin damage-nya sebesar 15%, kemudian C4-nya di sini, ketika Line makoan charge attack kepada musuhnya, itu bakal ngurangin pyroresisten dari musuh selama 6 detik. Ini bagus juga buat Line, bakal ningkatin damage-nya di 20%, kemudian untuk C5-nya ningkatin level elemental burst-nya, ini bakal ningkatin damage-nya 6%, dan kelihatan di C6-nya, ketika dia melakukan charge attack, bakal ada damage tambahan. Dan tadikan Line di combo-nya bakal melakukan beberapa charge attack, secara peningkatannya ini lumayan signifikan, yaitu di sekitar 40%. Bisa dilihat dari C0- sampai C6 ini peningkatannya hampir di 100%, yang mana emang ngebuat Line adalah salah satu karakter yang sangat-sangat kuat di C6-nya. Kalau misalkan kalian pengen ngincat kalau selesai si Line, ini bebas mau sampai berapa aja, karena tadi peningkatan damage-nya lumayan signifikan semuanya. Jadi untuk C1, C2, C4, dan lanjut terus sampai C6, ini bagi gue semuanya sangat worth. Oke, berikutnya gue pengen nge-review rangkuman build yang kemarin udah gue buat. Pertama kita bakal mulai dari senjatanya terlebih dahulu. Untuk secara ranking senjata, disini gak ada perubahan, karena ya utamanya kombonya gak berubah, kemudian komposisi timnya gak berubah, dan juga terkat artifaknya juga gak banyak yang berubah. Disini untuk senjata terbaiknya tentu adalah The First Grade Magic, ini bakal ngasihkan charge attack damage bonus, dan dari pasifnya, bakal ngasih Line kalian attack percent, tergantung dari jumlah elemen yang sama. Tadi kan Line emang utamanya bakal mainnya sama timnya tuh pyro-pyro aja, jadinya disini Line juga bisa maksimulin pasif keduanya. Ini bakal sangat bagus. Nah untuk berikutnya, ini bintang 5 apapun ini masih akurat juga. Jadi bintang apapun selain elegy, ini bakal sangat bagus untuk Line. Jadi ya, sebutkan masing-masing, ada Aqua Simulacra, ada Hunter's Pad, Polar Star, Tundering Pulse, Skyward Hub, kemudian ya ada Amos Bow. Seinget gue itu kayaknya bintang 5 udah gue sebut semua selain elegy, itu semuanya bagus untuk si Line. Nanti gue bakal tunjukin ranking senjatanya. Kemudian disini ya, bintang 4 terbaiknya masih si Saiyan Blazing Sun, senjata dari Battle Pass. Dan berikutnya kita langsung masuk ke opsi Free-to-Play. Ini gue ada 2, jadi ada Prototype Crescent dan juga ada Song of Stillness. Secara umumnya kalian bisa pake Song of Stillness aja. Ini tuh maksudnya secara umum tuh, maksudnya ini senjata tuh bakal bagus di berbagai macam situasi. Song of Stillness adalah senjata yang ada di Fontaine, jadinya kalau misalnya kalian udah bisa bikin si Song of Stillness, ini bakal sangat bagus. Nah untuk si Prototype Crescent ini, gue bakal bilang Free-to-Play terbaik asal kalian bakal headshot kepada musuhnya. Karena disini untuk aktifin pasif dari Prototype Crescent, kalian perlu nembak titik lemahnya musuh, untuk bisa dapet tambahan attack persennya. Apabila musuhnya punya titik lemah, disini Prototype Crescent bakal sangat-sangat bagus. Nah sekarang gue bakal nunjukin ranking senjatanya, ini masih gak banyak berubah dari yang sebelumnya. Ini untuk kebayang aja bagi kalian, perbedaan antara senjatanya itu kayak gimana. Kemudian untuk berikutnya, untuk aktif aksetnya disini, Marichusi Hunter ini bagus banget buat si Line. Salah satu alasan kenapa damage pribadinya Line itu cukup tinggi, hal ini dikarenakan si Marichusi Hunter. Jadinya kalau misalkan kayak pengen maksimalin damage pribadinya si Line, Marichusi Hunter bakal sangat bagus. Opsi keduanya kalau misalkan belum mulai farming, mesti Marichusi Hunter. Kalian bisa pake Lava Walker dulu. Dan disini sebenernya ada banyak opsi lainnya. Jadi ya misalkan kayak nyebutnya kayak ada Wanderous Troop, ya Wanderous tuh bakal ngasih charge attack damage bonus, jadi kayak masih bisa-bisa aja. Dan ya gue liat juga orang-orang pada rekomen kayak pake DPC, karena dari 4 setnya tuh bakal ngasih tambahan damage charge attack. Jadi ya ini gue bakal bilang juga, opsi belum ada Marichusi Hunter. Untuk lainnya kalian bisa pake kombinasi terlebih dahulu, jadi misalkan kayak 2 Crimson, dan juga 2 attack. Disini sih saran gue kejar Marichusi Hunter, karena perbedaannya tuh jauh banget dari artifact set yang lainnya. Dan disini kan karena Marichusi Hunter kan bakal ngasihkan crit rate, di maksimal 36%, idealnya nanti dalam guita kalian, kalian sudah mempertimbangkan 36% crit rate ini. Jadinya nanti secara maksimalnya, kalian pengen crit rate line kalian tuh setidihnya di 64% aja, agar kalian nggak kelebihan crit rate. Kemudian disini untuk statistik artifactnya, kalian masih pengen attack pyro crit, ini bakal jadi selalu base in slotnya si line, dan gue bakal nambahin untuk dibawahnya, ini untuk situasi spesial banget, kalian bisa pake sensei itu energy recharge, kemudian, kemudian yang sisanya masih sama yaitu pyro dan juga crit. Ini gue bakal bilang base in slot, kalo, ER, kurang. Nah langsung dibawahnya ini adalah kebutuhan energy recharge-nya si line. Ini bakal tergantung kalian maininnya tuh sama berapa pyro. Ya disini gue bakal langsung naruh, ini 3 pyro, line bakal butuh 110-120%, dan di 2 pyro, ini 2 pyro tuh utamanya kalo misalnya sama si Bennett, dia butuh energy recharge yang lumayan tinggi, yaitu di sekitar 135-150. Nah 150 tuh udah kayak sense energy recharge, itulah kenapa tadi, di artifactnya gue naruh ada sense energy recharge. Line tadi adalah dia pengen pake element terbesar di setiap rotasi, jadinya kalian perlu memenuhi kebutuhan energy recharge-nya. Disini apabila kalian bisa maksimalin pasif A1-nya si line, yang tadi bakal ngasih kalian energy, tentu kalian bisa ngincer batas bawah dari energy recharge-nya. Nah misalkan ya di 110, dan juga di 135. Kemudian disini untuk prioritas talentanya masih sama, utamain dulu naikin norma tech-nya, kemudian elemental burst, dan juga skill-nya, mereka punya level yang sama. Oke sekarang mari kita review timnya si line. Kemarin gue ada 2 tim utama, yaitu adalah tim mono pyro, dan juga tim double pyro. Nah disini untuk simple aja, sebenernya dalam nge-build tim line, kalian pengen utamain tuh sama Bennett terlebih dahulu. Dan untuk 2 opsi sisanya, apakah kalian bakal sama pyro lagi, atau bakal langsung karakter defensif, dan juga suportif lagi. Kalau misalkan kalian pengen main sama keter pyro lagi, itu bakal bagus, karena ya kalian bakal memaksimalkan pasif A4-nya si line, kalian bakal dapet tambah 100% damage bonus, itu sangat tinggi. Dan disini ada beberapa opsi. Untuk opsi ofensifnya disini bakal ada si Xiangling. Jadinya dalam tim ini, Xiangling kalian bakal dapet buff dari Bennett, dan juga line-nya bakal dapet buff dari Bennett, secara pemaksimal damage timnya, ini bakal sangat-sangat bagus. Paling yang perlu diperhatikan adalah, mungkin Xiangling kalian bakal pula energy recharge yang lebih tinggi dibandingkan biasanya, bisa di sekitar 240. Nah untuk satu slot lagi disini bakal fleksibel, antara kalian bisa pake karakter shielder, misalkan kayak Zhongli, dan juga karakter shielder lainnya, atau nggak bahkan sekalipun, bener-bener pyro semua, misalkan naro Dehya. Yang mana Dehya bisa ngasih resistensi intrupsi, jadinya, Line-nya kalian bakal aman ketika melakukan charge attack. Nah untuk opsi defensif lainnya disini, kalian juga bisa pake C4-nya Yanfei, cuma paling perhatikan aja, kebutuhan energy di charge-nya bakal tinggi untuk si Yanfei-nya. Nah untuk opsi defensif lainnya, disini gue bakal bilang si Line-nya. Sesuai video review Line-nya gue kemarin, Line-nya bisa ngetown musuhnya cukup lama, jadinya kalau misalnya musuhnya ketown, musuhnya nggak bakal nyerang ke Line-nya kalian, Line-nya kalian bakal lebih aman ketika lagi melakukan charge attack. Jadi ya ini kayak tim adik kakak, masih bisa kalian mainkan. Ingat, Line-nya utamanya kalau misalkan lagi nggak ngelawan boss. Disini tentu Line-nya bisa pake 4 set dari Virdesan Venerer, bakal lebih memaksimalkan damage kalian. Nah ini kalau misalkan kalian nggak butuh opsi defensif, disini kalian bisa pake kayak Kazuha, Sukros pun juga bisa, pokoknya karakter Anemo yang bakal pake 4 set Virdesan Venerer, dan bisa ngebuff tim kalian lagi. Tadi kayak gue lupa bilang, disini kalau misalkan kayak pake Zhongli, Zhongli-nya bisa pake 4 set dari Akek Petra. Perhatikan aja kalau misalnya pake 4 set dari Akek Petra, Zhongli-nya perlu ngambil Crystal Light-nya terlebih dahulu, untuk bisa aktifin 4 set dari Akek Petra. Jadi ya itu untuk tim Monopyro yang pertama di atas, disini gue bakal bilang, tetap jadi best in slot-nya si Line-nya, secara pemaksimalkan damage-nya tentu bakal sangat-sangat bagus. Kemudian untuk tim bawah-nya, ini tim Double Pyro, jadinya disini ya, Bennett sama Line-nya aja, ini sialing-nya bakal kita hilangkan, dan ini tuh satu lagi tuh utamanya sama karakter Anemo. Jadinya karakter Anemo yang bakal pake 4 set dari Virda San Venerate, misalkan ya kayak Kazuha, Sukros, dan juga beberapa opsi karakter Anemo lainnya. Ini bakal jadi bener-bener tim Hyper Carry-nya si Line-nya, dan secara pemaksimalkan damage-nya masih sangat bagus. Ini bakal sangat memaksimalkan damage pribadinya si Line-nya, cuma kalau misalkan pengen maksimalkan damage tim-nya si Line-nya, gue bakal lebih rekomen mainnya tadi sama si Xiangling. Jadi untuk tim Double Pyro bagi gue ini masih best. Nah kemudian untuk 2 tim bawahnya, ini adalah tim Burning dan juga tim Melt. Untuk tim Melt gue gak rekomen, ini gue bakal kasih tanda kayak gak konsisten. Di tim Melt kadang Line kalian bakal nge-Melt, cuma gak konsisten, jadi kayak kadang rebutan Aura Pyro sama Cryo-nya, dan karena hasilnya gak konsisten, jadinya damage Line-nya juga gak konsisten, di kebanyakan waktu malah nurunin damage pribadinya Line-nya, jadinya gue gak rekomen. Nah kemudian untuk tim Burning, sebenernya kan tim Burning tuh mirip juga sama tim Double Pyro, jadi misalkan kayak, ya pokoknya Bennett sama Line-nya, kemudian paling naruh Nahida disini, pokoknya karakter Dendro, jadi kayak nge-Burning, jadi ya masih bisa-bisa aja. Akan tetapi kalau misalkan variasi Burning gak sama Bennett, jadi kayak misalkan Nahida, Line-nya sama opsi lainnya, nah ini gue gak rekomen. Bagi gue disini, Line-nya yang paling utama pengennya tuh sama si Bennett, karena Bennett itu sangat sinergis sama si Line. Jadi disini gue bakal bilang, untuk tim Burning, gue juga gak rekomen. Gue bakal lebih rekomen mainin si Line-nya, di tim Mono Pyro, dan juga di tim Double Pyro, untuk bisa memaksimalkan potensinya si Line. Oke demikian review Line dari gue. Ya sesuai tadi gue bilang di awal, disini Line adalah karakter DPS yang sangat kuat, punya kekuatan yang cukup tinggi, jadinya untuk kalian kalau misalkan cocok sama playstylenya, kemudian lagi butuh karakter DPS, gue bakal bilang gacha Line bakal jadi gacha yang bagus, dan seharusnya damage-nya itu gak bakal mengecewakan kalian. Gue pribadi sejauh ini masih suka sama gamenya Line, karena disini kombonya seru juga, kayak melakukan beberapa charge attack, dan kemudian skill dan juga elemental burst-nya. Kita cukup interaktif, gue suka, dan gue harap tadi bisa membantu untuk memaksimalkan permainan dari Line kalian. Terima kasih yang udah nonton sampai sini, gue sangat apresiasi. Jangan lupa like, subscribe, komen juga di bawah pendapat kalian, dan juga share ke teman-teman kalian. Gue hari videonya, gue sulit pamit. Bye-bye. Bolehkah cowok makin stocking? Jangan lupa like, subscribe, dan 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 subscribe,